gue beli loko selamatnya duduk berdua ada nih project online project online yang nanya alamat sama gue nanya alamat sama gue ya kan gue orang baru sih tuh ya gue gak tau apa-apa gitu kan bes nanya gue nanya bang ini alamatnya dimana gue bilang gak tau gak tahunya selang berapa menit gitu semenit atau dua menit langsung ah nanya kalau langsung buka beceng nama gue Donny musya gue 53 tahun pekerjaan gue sampai saat ini masih seram di tanah di dimulai barang-barang itu ya semuanya nyomah-nyomah dari buah SMP itu minuman ya minuman peras alkohol itu dari SMP nah dari awalnya pergawalan itu SMP mulai ngerokok dulu sorry ngerokok dulu SD mulai SMP mulai ngenal minuman minuman terus dari tongrongan-tongrongan mulai udah tuh masuk ke ganja ganja obat terus obat-obat fisiotropika kayak dextro terus pilo BK domolib domolib tuh udah masuk ke SMA nah depona gila-gila tapi awalnya ya itu itu tadi pilo BK ah jaman-jaman itu yang paling didapet seperti itu karena mudah karena murah karena gue masih pelajar ya terus di kalangan gue mengonsumsi itu untuk ya buat tawuran gitu-gitulah efeknya yang pasti eh euphoria ya euphoria tuh kayak ya lu senang-senang terus emosinya dapet terus ngefly lah gitu segala macam itu sih yang gue rasain cara gua ngedapetin itu dari temen-temen lah pastinya sali temen-temen terus dan itu juga didapet nggak bisa semarangan sih dari itu karena waktu pada saat itu gua belum tahu tuh pil-pil itu gua dapetnya dari mana cuma dari temen doang makanya karena murah enak yaudah zaman gue itu beli gua jajan gua dapet jajan itu kan misalnya Rp20.000 gua beli Rp10.000 Rp10.000 bisa dapat banyak Rp10.000 15-15 jadi bagi-bagi-bagi gitu buat ngetok lah misalnya gue konsumsi nggak kenal hari nggak kenal waktu gue tambahin tapi saya gue suka-suka aja karena kan kalau udah lu maka kayak udah udah apa ya namanya udah udah keseringan gitu ya udah biasa gitu jadi adiksi gua bertambah sampai detik ini gua masih make masih nake cuma beda beda merek beda beda genis kalau dulu yang pil-pil anjing ya kalau orang pil anjing yang gimana buat tujuannya ya buat tawuran di biar pada berani cuma sekarang lebih ke slow-slow aja sih kayak amlet terus upper zolan gitu-gitu bener buat relax aja healing lah kalau kata anak sekarang ya itu beda kasus beda kasus iya dari barang yang yang gua pernah kecangkap itu gue pada saat sudah umur 30 gue masih di gua kerja di salah satu perusahaan ternama tepatnya tahun 2020 awal-awal covid gue inget banget dia gimana gue inget banget itu itu adalah hari anti narkoba nasional hari Sabtu lupa cuma gue lupa namanya berapa ya itu gue kena bukan gak suka ya pertama gue ditangkep dulu sama polisi tangkep polisi baru dari situ gua di polda gitu ya di polda sama tiga hari di penampungan dulu di kandang monyet tiga hari hari setelah tiga hari gak ada gak ada kelanjurannya gimana karena kan barang mua yang gue bawa itu gak banyak kenapa gue masuk keem karena gue sebagai pengaku jatuhannya itu ganja sih ganja cuma ngebrat cuma tiga inti gak iya yang terbesi di pikiran gua direven apa ya semua orang kalau misalkan tiba-tiba maksudnya kita lagi jadi Evan segala macam siapa sih gak mau gak mau banget kenarehat dan segala macam gitu kenarehat itu karena aku tetangkep kalo gue waktu itu ketangkep baru kenarehat beda hal cerita ket kalo usahakan lu ketahuan sama orang tua mungkin lu direhat oleh atas kemauan keluarga nah kalo ini atas kemauan bukan kemauan sih emang gak lagi atasnya aja gue ketangkep gitu jadi gini kronologis gue pertama kali itu gue gue inget banget area anti narkoba itu hari satu tahun 2020 cuma gue gak tau tanggal berapa itu gue udah mabuk banget waktu itu gue ngambilin buat temen gue ganja sekitar setengah garis setengah garis ya setengah garis terus gue bagi-bagi tuh gue bagi-bagi sama temen gue temen gue yang ngambilin karena dia yang punya lobang nah dibagi-bagiin yang barang gue itu udah gue taruhin rumah nyatanya gue pengen minap di kantor pagi cuma gue pengen eh spend time gue lah maksudnya gue nanti gue pengen minap nanti jam gue belas gitu gue main dulu di tempat temen gue nah kebetulan temen gue masih ada kuncian nah gue bakar minum 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 bakar serp nyatanya gue pengen kabut cuma ditahan sama temen gue ditahan sama temen gue itu supaya ngajak gue ke tempat temennya di daerah radio dalem ya gue bilang ya mumpung lagi malem minggu ya kan minggu terus pengen levan-levan senang-senang ya udah gue ikut aja ikut aja ikut aja sama temen gue ini aman atau enggak ini temen lu atau gimana sehat atau enggak temen lu atau temen gue sehat karena dia temen namanya cewek yang dimana cewek kan maka sendiri cewek kan penakit banget tuh masalah cepat-cepatuan tuh ya udah tuh gue masih positif tinggi kan kan gue masih biasa aja gue ikut tuh habis bakal disitu minum udah tinggi gue udah hike gue jalan segera di dalam sampai di lokasi ketahuan temen gue mana temen lu mana enggak patah dia Mas masih di jalan bukan masih jalan sih masih 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 nunggu waktu lah gitu buat gue nggak tahu gimana pokoknya dibilang kayak gitu ke gua gua beli rokok selamatnya gua buk berbawa ada nih ojek online ojek online yang nanya-nanya banget sama gue yang nanya banget sama gue ya kan gue orang baru sih sih gue nggak tahu apa 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 gitu kan terus nanya bener-bener bang ini alamatnya dimana gue bilang nggak tahu ya karena gue nggak tahu bukan orang situ kan gue nggak tahu sorry bang ya kalau makin gue masih positif tuh setelah itu ojek online ini nggak tidak tempat ketikir gue dia masih nanyain alamat gitu ya nggak tahunya selang berapa menit gitu semenit atau dua menit gue langsung langsung muka beceng dan nodong ke gue gitu terus nodong gue bilang ini apaan sorry gue dari Oda mana bareng lu gue bareng apaan ya nah padahal temen gue ini nggak bawa apa-apaan nah gue kan nggak tahu kalau dia bawa ganja ya dia bilang sama gue dia nggak bawa apa-apaan gitu kalau udah tinggal koncer yang tadi dibakar di tempat momen gue ternyata dibawa pas beceng itu parah gue ke temen gue baru temen gue langsung ngasih ganja itu ya pokoknya sekitar tiga lintingan dah tiga linting baru itu baru dah tuh ditangkep gue tangkep baru bawa ke pona setelah noda di kolda gue di kanang monyet itu sekitar tiga hari gue hubungin orang tua gue segala macem nokap gue datang udah ini mau ditebus bapak segala macem gue bilang ntar dulu nunggu dari konfirmasi nokap gue segala macem nah tiga hari deh pokoknya total di di kolda nah baru itu setelah gak ada konfirmasi anak gue jatuhnya pemaka dia bilang dari sana di direhat nah rehatnya itu rehat gue gak tau pada saat itu gue gak tau rehatnya dimana direhat itu total dari penangkepan gue sampai rehat jadi seminggu deh ya seminggu 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 jadi tiga hari di penambungan itu langsung di lariin ke rehat dari insistensi pori gitu jadi tiga hari direhat itu untuk ampuh enggaknya balik lagi ke sendiri kalo gue ampuh kenapa ampuh kalo pribadi gue sendiri tapi ya karena gue biasa hidup free gitu ya hidup free dimana gue ya kehidupan lu orang biasa aja gitu tapi kalo di 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 dalam rehat itu yang menurut gue itu sell sih sell yang dimana pria aku lu terbatas lu mau ngapa-ngapain gak bisa ya kan lu mandi aja tunggu giliran satu tempat tidur aja isinya 5 orang udah gitu kenalannya ya kalo menurut gue ya lu diajak olahraga lu di dikasih tau dampak buruknya narkoba tersebut dikasih obat dikasih dia lah siapnya sebagai manusia kalo yang gue nikmatin kemarin tuh gak memanusiakan manusia gitu tapi dampak dari yang gue terima ya sampe sekarang gue tadinya gue jauh sama Tuhan sekarang lebih teket ya gitu cuma gak efektif aja gitu kalo menurut gue kayak ya gitu kayak kamar mandi satu sekolah mati bener-bener kayak bisel penjara deh cuma bedanya ya gitu tuh bak rehat gak efektif ya nah untuk perlihatannya gini kenapa gue bilang tadi dipolong gue itu penampungan tiga hari di rehab itu tiga hari kenapa gue bilang tiga hari ya karena gue nebus 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 bisa cuma masa tahanan lu sebagai orang rehat 6 bulan nah gue gak mau tuh sedangkan gue gue kerja yang dimana kerjaan gue itu daily gitu nah disitu aja gue udah gak ada kabar kalo macem ya gue kepikiran kayak gitu dan untungnya dengan 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 usaha nyokap gue yang yang sangat-sangat sangat baik banget deh gitu lah itu gue ditembus 30 juta pelajaran pelajaran dari hidup gue sama gue ngelakuin jalan kiri semua gue nikmatin sih wah itu baik buruk jahat baik gue nikmatin karena itu kan perjalanan hidup cuma ya ambil positifnya ya sangat-sangat jangan kalau misalnya jangan ikutin lah ya gue tau ini pergaulan ya kan ya kalau untuk temen-temen yang masih direhab itu gue gue sangat lo lo keren men keren apa karena lo bakalan tau arti arti sesungguhnya ketika lo sudah rehab dan lo tuh bakal bakal tau apa yang lo lakuin selama ini yang lo pakai gitu gitu itu dia 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 dia